Setelah melakukan tahapan pembahasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Batanghari akhirnya melakukan penanda tangganan persetujuan kesepakatan terhadap ran perda tentang APBD tahun anggaran 2019 mendatang. Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muhammad Mahdan didampingi Wakil Ketua Yuninta Asmara dan Sekretaris Dewan Aminullah. Selain itu juga tampak hadir Bupati Batanghari Syahirsa, unsur Forkopimda, para Kepala OBD dan pejabat di lingkup pemerintah daerah setempat serta para Kepala Desa. Kemudian perubahan atas perda Kabupaten Batanghari yakni tentang pengelolaan keuangan daerah, pembentukan BUMD, pembentukan dan susunan perangkat daerah dan perubahan rencana tata ruang wilayah atau RTRW tahun 2011 hingga 2031. Selain itu pencabutan atas perda Pemkap Batanghari tentang pemerintah desa dan pembentukan lembaga pemasyarakatan. Dari hasil laporan kerja badan anggaran atau banggar DPRD Kabupaten Batanghari yang disampaikan oleh Adison selaku jurubicara menyampaikan bahwa pendapatan daerah dalam RAPBD tahun 2019 yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp1.275.000.000.000 lebih setelah pembahasan mengalami kenaikan menjadi Rp1.386.000.000.000 lebih atau meningkat mencapai 8,69 persen. Sementara untuk belanja daerah juga mengalami peningkatan sebesar Rp1.384.000.000.000 lebih atau mencapai 8,57 persen. Dari target sebelumnya yakni senilai Rp1.275.000.000.000 lebih. Setiap anggaran yang disusun harus berdasarkan krisis efisensi dan efektivitas untuk nanggara. Bila efisensi adalah melakukan sesuatu yang benar, maka efektivitas dalam melakukan sesuatu yang benar. Efektivitas dapat dikaitkan dengan tujuan pemerintah. Sementara itu Bupati Batanghari Syahir Syah S.J. mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan atas persetujuan atau kesepakatan terkait RAPBD tahun 2019 mendatang. Kami pun berterima kasih atas disepakatinya RAPBD tahun 2019 tersebut. Aku berkami apasih sekali lagi bahwa kebanyakan RAPBD ini termasuk dari sedikit kebanyakan RAPBD yang ada di RAPBD yang telah mendatangkan kesepakatan RAPBD tahun 2019. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!